Intro Karir pemain tim nasi Indonesia Pratama Arhan di luar negeri tampaknya akan berlanjut Saat ini Pratama Arhan membelah klub asal Jepang Tukio Verdi Kontrak Arhan dengan Tukio Verdi akan berakhir Januari 2024 Kini dikebarkan ada klub asal Korea Selatan yang menginjar Arhan Klub Korea Selatan tersebut yaitu Siwon FC Klub kasta tertinggi Korea Selatan Siwon FC dikabarkan segera meminang Arhan Rumor tersebut dirilis media Korea Selatan sebut kosun pada hari ini Siwon FC dikabarkan selangkah lagi mendapatkan pemain belakang tim nasi Indonesia tersebut Siwon FC hampir merekrut pemain tim nasi Indonesia Pratama Arhan Kesebakatan hampir dicapai dengan Arhan yang berstatus bebas transfer Detailnya akan segera diumumkan Kesebakatan juga segera diselesaikan Kemungkinan besar pengumuman kepindahan Arhan dari Jepang ke Korea Selatan Menunggu kontraknya dengan Tukio Verdi Rambung Diketahui tim nasi Indonesia tersebut akan habis kontrak dengan Tukio Verdi pada 31 Januari 2024 Manajer Siwon FC Coi Sonho yang baru saja menjabat musim ini memang dikabarkan mulai melirik legend asal Asia Tenggara Dan Indonesia menjadi sorotan Coi Sonho akhir-akhir ini Siwon FC sedang mempertimbangkan pemain lokal Asia Tenggara yang berkualitas Dan nama Arhan masuk dalam calon pemain Siwon FC Dalam rilis yang sama Siwon FC menjadikan memberi menit bermain untuk Arhan Terlebih saat ini Siwon FC membutuhkan sosok bek yang bisa bermain di sisi kiri dan kanan Arhan juga dinilai sanggup membantu lini sarang sebagai pemain sayap Siwon FC merupakan klub yang saat ini mentas di kompetisi tertinggi Liga Korea Selatan Namun performa Siwon FC musim ini terbilang buruk dari 31 pekan Siwon FC duduk di peringkat 12 alias terakhir dengan 22 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!